Intro Jadi serangan umum 1 Maret 1949 itu dilakukan oleh pihak TNI untuk memberikan semacam pemberitahuan kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu tidak hilang atau hancur dengan ditawannya para pemimpin RI ketika itu oleh Belanda dalam agresi militer yang kedua dan itu tidak akan mungkin diketahui oleh dunia jika tidak disuarakan di forum internasional Dan dia adalah seorang natural diplomatik yang berjasa dalam memberikan karya otentik dalam perjalanan bangsa ini dari orang Indonesia yang memerdekakan Indonesia di PPB dengan sendirinya segala bentuk perjalanan dengan negara kolonelisme dari PPB itu berhenti di Indonesia Pada masa penjajahan Indonesia mendapat berbagai serangan dari musuh Tak hanya kolonial Belanda dan Jepang tentara sekutu pun turut ingin menguasai Nusantara Melalui berbagai pertempuran Indonesia berhasil meraih kemerdekaan Merdeka bukan hanya bertempur di medan perang Namun kemerdekaan bangsa Indonesia wajib tercatat dalam perserikatan bangsa-bangsa atau PBB dan diakui dunia Lantas siapakah tokoh dibalik perjuangan diplomatik tersebut adalah Lambertus Nicodemus Palar atau yang akrab bisa apa Babe Palar Kepiawayannya berdiplomasi mengantarkan Indonesia di perserikatan bangsa-bangsa Judi Turambi, penulis buku diplomat legendaris Indonesia mengungkapkan peran LN Palar kala itu Seorang LN Palar ini memang perlu diingat oleh bangsa terkini dan bahkan akan depan karena memang andirnya juga walaupun Indonesia saat itu sudah merdeka 17 Agustus 1945 tetapi kemerdekaan sesungguhnya belum digenggam karena terbukti masih ada juga peran-perannya dilakukan oleh bangsa asing seperti Belanda ada agresi militer pertama agresi militer kedua dan dia adalah seorang natural diplomatik yang berjasa dalam memberikan karya otentik dalam perjalanan bangsa ini karena ada orang Indonesia yang memerdekakan Indonesia di PBB dengan sendirinya segala bentuk perjajaran dengan negara kolonialisme dan imperialisme itu berhenti di Indonesia Pada sidang Dewan Keamanan PBB 22 Desember 1948 LN Palar menuntut agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah penghentian serangan dan penarikan kembali pasukan Belanda serta membebaskan para tokoh pimpinan yang menjadi tawanan dalam sidang tersebut sempat terjadi perdebatan sengit antara Palar dan Van Royen sebagai perwakilan Belanda di PBB namun Palar berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia layak berdeka Bondan Kanumoyoso sejarawan Universitas Indonesia menerangkan bahwa LN Palar sebagai perwakilan pertama Indonesia di PBB memiliki sumbangsi besar atas kedaulatan Indonesia di dunia internasional Palar ini adalah salah satu tokoh utama yang kemudian menyuarakan tentang Indonesia di PBB dan saya kira dalam hal itu dia berhasil karena kemudian dunia internasional menyadari bahwa ada satu bangsa yang sedang memperjuangkan eksistensinya di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang ketika itu disuarakan dengan lantang oleh Palar di dalam sidang-sidang umum PBB setelah proklamasi kemerdekaan 1945 serangan umum 1 Maret 1949 menjadi puncak kemenangan diplomasi di kancah PBB propaganda Belanda sejak agresi militer Belanda ke-2 bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dipatahkan oleh LN Palar dalam pidatonya pada sidang Dewan Keamanan PBB 10 Maret 1949 di Amerika Serikat jadi serangan umum 1 Maret 1949 itu dilakukan oleh pihak TNI untuk memberikan semacam pemberitahuan kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu tidak hilang atau hancur dengan ditawannya para pemimpin RI ketika itu oleh Belanda dalam agresi militer yang kedua dan itu tidak akan mungkin diketahui oleh dunia jika tidak disuarakan di forum internasional nah disitulah peran Palar menjadi sangat menentukan karena ketika itu Palar adalah perwakilan Indonesia di PBB dan dia berkoordinasi secara terus menerus dengan pihak TNI dan pihak Indonesia yang ketika itu menjalankan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sehingga berita-berita terbaru ataupun perkembangan yang menguntungkan pihak Indonesia ketika itu bisa disampaikan secara efektif oleh pihak Indonesia melalui Palar di PBB sosok LN Palar dikenal dunia karena kepiawayannya berdiplomasi noter belagang pendidikan Babe Palar yang beragam mengantarkan dirinya ke dunia politik pada tahun 1919 Palar melanjutkan sekolah tingkat atas di AMS atau Agliman Middle Bear School yang kini menjadi SMA Negeri 3 Yogyakarta di sekolah yang terbilang mahal pada masa Hindia Belanda pada kala itu Palar mengambil jurusan ilmu pasti dan fisika kemudian pada tahun 1922 Palar sempat mengenyam pendidikan tinggi di teknis Hugus School Tebandung atau THS yang kini dikenal sebutan dengan ITB disinilah Palar bertemu Soekarno namun baru 4 bulan berjalan Palar jatuh sakit dan berhenti kuliah meski hanya sebentar Palar sempat menghabiskan waktu bersama Soekarno dan aktif berpidato hingga menumbuhkan jiwa nasionalisnya disitu mereka sudah bersinggungan antara Ellen Palar dan apa namanya Minister Soekarno dan akhirnya ini terbinat terus sampai dalam perjuangan ketika ditunjuk juga ke PBB Palar juga setiap datang ke Indonesia melakukan perkunjungan dia selalu bertemu mencari dengan Presiden Soekarno jadi mereka sudah hubungan baik lebih dari awal berlanjut tahun 1924 Bape Palar kembali melanjutkan kuliahnya di Rehuge School Tebatavia sebuah sekolah tinggi hukum di Jakarta yang menjadi cikal bakal fakultas hukum di Universitas Indonesia berbekal ilmu hukum Palar melangkah ke dunia politik meski sempat tinggal di Eropa gagasan politik dan jiwa nasionalisme Palar tak pernah luntur jadi bisa dipahami ketika akhirnya Palar pergi belajar ke Eropa yaitu ke Universitas Leiden untuk melanjutkan studi hukum dia tentu sudah membawa gagasan-gagasan tentang apa itu yang disebut dengan nasionalisme Indonesia nah karena itu mungkin keaktifan dia di dalam dunia politik di Belanda termasuk dalam keterlibatannya di SDAP Social Democratic Arbeiders Party ini satu partai sosial demokrat yang orientasinya lebih kepada sebetulnya memperjuangkan nasib golongan menengah ke bawah nah ini sesuai dengan orientasi gerakan nasionalisme Indonesia yang perjuangkan nasib dari kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan Babe Palar seorang diplomat dari Tanah Minahasa meninggalkan kisah menarik di desa Rurukan Tomohon Sulawesi Utara seperti apa kisah sejarahnya? Tomohon Sulawesi Utara di Tanah Minahasa inilah lahir seorang diplomat legendaris pembawa bendera Indonesia pertama di PBB pada tahun 1950 Labertus Nicodemus Palar lahir di desa Rurukan Tomohon pada 5 Juni 1900 dari pasangan Gerit Palar dan Jakoba Lumanau ayahnya berprofesi sebagai guru dan kepala sekolah dasar di Rurukan dari sosok ayahnya Babe Palar mewarisi jiwa pemimpin menurut Judit Turambi menulis buku diplomat legendaris Indonesia Palar memiliki gen politik dan berasal dari keluarga terpandang di Tomohon Babe Palar merupakan generasi keempat protestan di Tomohon leluhurnya adalah seorang panglima dan pemimpin Tomohon negeri lama di akhir abad 19 maka tak heran Palar memiliki jiwa nasionalis dan mengabdikan dirinya untuk tanah air bergiprah dalam kaca diplomasi hingga akhir hayatnya L.N. Palar mendapat gelar pahlawan nasional pada 8 November 2013 memang kalau tanpa kita perjuangkan itu kurang banyak dikenal apalagi L.N. Palar itu dia dimakamkan bukan di Taman Makam Pahlawan tetapi di Tanah Kusir nah kami tertarik dengan sosok profilnya seorang pejuang yang tanpa senjata tetapi memberikan kontribusi besar dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi Indonesia di luar negeri makanya kami perjuangkan sebagai paha nasional sebagai bentuk penghormatan di Tanah Kelahirannya Desa Rurukan Tomohon Sulawesi Utara pemerintah setempat mendirikan perpustakaan Babe Palar perpustakaan yang dibangun pada 11 Agustus 2014 bertujuan untuk membangun minat baca di Desa Rurukan Tomohon selain itu untuk mengenang jasa Babe Palar nama Palar juga diabadikan sebagai nama jalan di sepanjang Desa Rurukan kalau nama jalan itu sudah ada sebelum jauh-jauh sebelum Ellen Palar diberi di gelari Palar Nasional jadi tokoh-tokoh juga termasuk tokoh-tokoh daerah sudah melihat hal ini jadi contoh di Menaduk juga ada jalan Ellen Palar sudah lama itu kalau tidak sadar ada tahun 70-an sementara di kampung kelahirannya itu sejak mereka tahu begitu Ellen Palar ini seorang pejuang mereka sudah namakan jalan Ellen Palar sampai sekarang jalan utama di negeri Rurukan itu cukup panjang dari masuk kampung sampai keluar kampung Ellen Palar itu kearifan lokal orang-orang masyarakat sekitar Kiprah Palar sebagai diplomat telah terbukti Palar dipercaya sebagai duta besar di enam negara dan PBB setelah 16 tahun mengabdi sebagai duta besar Palar akhirnya pensiun dan mendapat tanda kehormatan dari Presiden Soekarno pada tahun 1967 bahwa kenyataan Palar itu berkontribusi banyak dalam perjuangan gagasan tentang Indonesia di Eropa itu yang justru banyak ditemukan di dalam sumber-sumber jadi dengan demikian bisa dipastikan sampai hari ini bahwa perjuangan Palar memang untuk Indonesia masih dari tandah Minahasa sejarah tokoh diplomat legendaris yang tak kalah menariknya adalah Alexander Andris Maramis A.A. Maramis dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa yang tergabung dalam anggota badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Penitia IX pada tahun 1945 ketika Jepang ketika itu sudah diambang kekalahan Jepang ketika itu memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia dan janji kemerdekaan itu diberikan kepada Soekarno di Dalat dan kemudian Soekarno membawa pulang janji kemerdekaan itu ke Jakarta atau Batavia ketika itu nah ini kemudian sebagai perwujudannya dibentuk satu lembaga yang namanya Dokuritsu Jumdi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan nah di dalam lembaga ini Jepang itu mencoba untuk merepresentasikan seluruh perwakilan dari masyarakat Indonesia yang ada nah salah satu yang kemudian mewakili masyarakat Indonesia Tunur khususnya masyarakat Minahasa itu adalah Maramis AA Maramis sebagai anggota Panitia IX BPUPKI bertugas merubuskan dasar negara dengan nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digadiskan Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 namun tetap melihat bangsa Indonesia dengan latar belakang agama dan suku yang beragam Salah satu perumusan yang mungkin memakan waktu yang cukup banyak itu adalah tentang sila ketuhanan Yang Maha Esa karena di dalam piagam Jakarta itu masih ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariah bagi yang menganutnya jadi dengan demikian ini kemudian dicari titik tengah nah saya kira di dalam poin inilah Maramis memainkan peran yang krusial dimana akhirnya ditemukan formulasi tentang silap pertama yang seperti kita kenal sekarang itu adalah berkat lobi-lobi Maramis Muhammad Hatta dan juga Soekarno dan para bapak bangsa lainnya yang ketiga itu terlibat di dalam sidang-sidang PPKI A.A. Maramis Putra Asli Benahasa lahir pada 20 Juni 1897 di Desa Paniki Bawah Manado, Sulawesi Utara A.A. Maramis tamat sekolah dasar pada 1911 di sekolah elit Belanda Manado yakni Europe Legger School atau ILS sekolah elit tersebut kini berubah menjadi sekolah dasar negeri 4 Manado disinilah A.A. Maramis pertama kali menuntut ilmu usai tamat sekolah dasar Maramis melanjutkan pendidikan sekolah ke Huger-Buger School kemudian pada tahun 1919 A.A. Maramis belajar hukum di Universitas Leiden Belanda disanalah Maramis tergabung dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia kisah sejarah perjuangan A.A. Maramis untuk Indonesia tak terbantahkan lagi namun gelar pahlawan nasional A.A. Maramis baru diberikan pada 8 November 2019 lalu Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengungkapkan berbagai upaya dilakukan demi gelar pahlawan nasional untuk A.A. Maramis Pemerintah pada saat itu belum memberikan gelar pahlawan nasional dibangunlah Tugu di pinggir jalan M.A. Maramis ini dibangun Tugu peringatan supaya monumennya supaya menjadi salah satu syarat salah satu syarat untuk diakui sebagai pahlawan nasional nah itu selang waktu perjalanan ini sekian lama baru tahun 2019 ini pemerintah memberikan kelar pahlawan nasional bagi A.A. Maramis lantas seperti apa kondisi monumen A.A. Maramis di kota Marado tersebut nama A.A. Maramis diabadikan sebagai nama jalan di sepanjang jalan menuju bandara Samratulangi kota Marado Sulawesi Utara sementara itu di sisi kiri jalan terdapat monumen A.A. Maramis yang diresmikan pada 15 November 1985 monumen sederhana ini menjadi pengingat sejarah perjuangan bapak bangsa dari Tanah Minahasa monumen yang ditandai sebuah patung kepala A.A. Maramis dilengkapi dua prasasti berisi riwayat sosok perungus piagam Jakarta yang menjadi pedoman Undang-Undang Dasar 1945 prasasti ini terdiri dari dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris namun disayangkan monumen pahlawan nasional yang sepi pengunjung ini terlihat kurang terawat memang rencana saya saya akan membuat semua tempat tempat supaya masyarakat Sulawesi Utara generasi-generasi muda kita ke depan mengenal dan mereka harus mengetahui betul bahwa tokoh-tokoh Sulawesi Utara itu bagian dari terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah terlibat Peran AA Maramis untuk Indonesia tak hanya Panitia 9 BPUPKI Maramis memiliki andil besar dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia atau ORI ORI dikeluarkan secara resmi pada 30 Oktober 1946 menggantikan uang kertas Jepang yang diedarkan oleh pemerintah India-Belanda AA Maramis adalah Menteri Keuangan pertama yang membupuhkan tanda tangan dalam mata uang Republik Indonesia dia juga ketika pemerintahan kabinet pertama dibentuk Mester Maramis dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan tetapi Menteri Keuangannya itu tidak lama mungkin cuma dua minggu tidak cukup sebulan itu diganti dan Mester Maramis menjadi Menteri Keuangan dan ketika dia menjadi Menteri Keuangan dia orang pertama Menteri Pertama Keuangan yang menandatangani uang Republik Indonesia yang sekarang menjadi rupiah Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia pertama pada 26 September 1945 menggantikan Samsi Sastrawidagda karena Sastrawidagda mengundurkan diri setelah menjabat dua minggu karena sakit Maramis secara de facto dianggap sebagai Menteri Keuangan Indonesia Namun Maramis sempat ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Darurat Republik dan Kabinet Darurat hingga pemerintahan kembali kepada Soekarno dan Hatta Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Aam Maramis putra asli Minahasa yang berjuang untuk negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu sosok pendiri bangsa Indonesia yang sempat terlupakan Beliau orang yang sangat memahami tentang suatu negara negara itu seperti apa dan juga sangat memahami tentang keuangan karena beliau ini menjadi Menteri Keuangan pertama di Republik Indonesia dan beliau sangat memahami tentang bagaimana negara kesatuan Pada tahun 1950 hingga 1960 Maramis mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk empat negara Usai masa pensiun Maramis menetap di Swiss selama 20 tahun Namun Maramis akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1976 Setahun menikmati kerinduan dengan tanah air Maramis menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 1977 Kiprah A.A. Maramis dalam kancah diplomatik hampir serupa dengan Babe Palar Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumuyoso mengungkapkan persamaan kedua tokoh diplomat legendaris tersebut Dan Maramis ini adalah dua tokoh yang memiliki batar belakang yang serupa dua-duanya orang Minahasa dua-duanya banyak berkecimpung dalam dunia pergerakan dua-duanya memahami betul apa arti daripada nasionalisme Indonesia jadi ketika mereka bertemu dalam tugas-tugas diplomasi ketika itu untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia saya kira aspirasi mereka bertemu ya dan kemudian saling bersinergi dan ini menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan lambertus lambertus decodemus palar dan alexander andres maramis adalah dua putra bangsa dari tanah minahasa pendiri bangsa memiliki latar belakang serupa kisah dua diplomat legendaris ini layak tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia Indonesia selamat menikmati selamat menikmati